Oke, hari ini kita akan coba unboxing balok susun dari KKV Buat Sobot Oyen yang penasaran, simak video ini dari awal sampai selesai Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Oyen TV Oke, jumpa lagi bersama dengan KKV ya Pada kesempatan video kali ini, kita akan coba unboxing balok susun terbaru kami ya Nah, ini balok susun keluaran dari KKV ya Nah, mungkin Sobot Oyen yang di rumah juga sudah pernah punya ya Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja unboxing paketnya Oke, di sini kita sudah buka dan ini kita dapatkan satu dus box balok susun dari KKV ya Nah, ini bentuk boxnya sendiri, ini lumayan bagus ya Bukan lumayan lagi, nah ini kelihatan premium Dan ini ada juga talinya ya Jadi, bisa dibawa tanpa kantong plastik ya Bisa kita tenteng Dan di sini ada tulisan isi 560 pcs ya Dan kita nggak tahu ya isinya seperti apa Untuk itu, kita langsung saja unboxing boxnya ya Nah, ini kita dapat pengaman dari kabel tis ya Ini untuk memastikan kalau produknya ini aman ya Untuk bagian penutupnya, kita dapatkan balok susun yang ukuran lebar banget ya Nah, mungkin nanti ini bisa kita pakai untuk bikin rumah atau apapun ya Atau bisa buat naruh balok susun di atasnya ya Oke, kita coba cek isi di dalamnya ya Nah, ini di dalamnya kita dapatkan 2 bungkus balok susun ya Jadi, ini di dalamnya masih dibungkus lagi ya Pakai plastik dan ini ada 2 buah pieces ya Dan tidak lupa kita dapat stiker berbentuk huruf dan juga berbentuk mata ya Dan di sini juga kita dapatkan buku petunjuk ya Sebenarnya bukan buku sih Ini selembar kertas ya Inspirasi Sobat Oyan yang misalkan bingung mau bikin apa Nah, di sini kita dapatkan petunjuknya ya Cuma buat Sobat Oyan yang udah biasa nonton di channel Oyan TV Kita juga udah bikin lumayan banyak ya Bukan lumayan lagi Udah ada ratusan bentuk yang udah pernah kita bikin ya Jadi Sobat Oyan gak perlu pusing-pusing untuk bikin bentuk-bentuk dari balok susun Karena kita udah punya banyak koleksinya Tinggal Sobat Oyan subscribe di channel Oyan TV Nah, cek di playlist atau daftar putar Kita udah bikin lumayan banyak ya Nah, kita coba buka bungkus plastiknya ya Ini ada 2 buah Kita gabungin jadi satu aja Oke, nanti kita akan susun berdasarkan ukuran dan warnanya ya Nah, ini kita udah coba buka isinya Dan kita susun berdasarkan warna dan ukuran ya Nah, kita coba cek terdapat bentuk apa aja ya Nah, ini kita dapatkan bentuk roda Kemudian kita dapatkan balok susun ukuran 1x2 Kemudian ada balok susun ukuran 2x2 Berikutnya kita dapatkan balok susun ukuran 2x4 Dan ukuran 2x8 ya Nah, ini yang terakhir kita dapatkan bentuk kereta juga Ini juga kita dapatkan lumayan banyak ya Nah, ini bentuk rodanya bisa kita langsung pasangkan ke bentuk keretanya ya Nah, untuk bentuk rodanya setelah kita hitung Kita dapatkan total ada 86 picis ya Dan berikutnya kita dapatkan balok susun ukuran 1x2 ya Nah, ini kebetulan kita dapat 4 buah warna Nah, warna biru muda ini kita dapatkan 56 picis Terus ada warna merah tua Ini kita dapatkan 63 picis Kemudian yang warna krim ini kita dapatkan 77 picis Dan yang terakhir ini warna hijau toska ya Ini dapat 80 picis Untuk yang ukuran 1x2 ya Nah, ini setelah saya jumlah Totalnya itu ada 276 picis Jadi semua bentuk ini yang paling banyak ya Ukuran 1x2 Next, kita cek yang ukuran 2x2 ya Oke, untuk yang ukuran 2x2 Kita dapatkan 4 buah warna ya Yang pertama ada warna biru Ini totalnya ada 15 picis Kemudian ada warna peach color Ini totalnya ada 25 picis Kemudian ada warna krim juga Ini totalnya ada 27 picis Dan yang terakhir ini warna hijau kekuningan ya Ini totalnya 33 picis Dan kalau di total ukuran 2x2 ini ada 100 picis ya Nah, berikutnya kita dapatkan yang ukuran 2x4 ya Nah, ini kita dapatkan ada 3 buah warna Yang ini merah tua Kemudian ada warna biru muda Untuk merah tua ini totalnya 23 picis Biru mudanya ada 19 picis Dan warna biru toskanya ini kita dapatkan 18 picis ya Nah, untuk ukuran 2x4 ini totalnya ada 60 picis Dan berikutnya kita dapatkan juga ukuran 2x8 ya Nah, ini kita dapatkan 3 buah warna Nah, ini ada warna biru Warna peach color Terus ada warna hijau kuning ya Hijau kekuningan Untuk yang warna biru ini totalnya itu ada 6 picis Untuk peach color ini ada 7 picis Dan warna hijau kuning ini ada 11 picis ya Jadi totalnya itu ada 24 picis yang ukuran 2x8 Dan yang terakhir ini kita dapat yang bentuk kereta ya Nah, ini totalnya itu kita dapat 2 warna Totalnya ada 20 picis ya Nah, ini setelah saya jumlah semuanya Dari yang bentuk roda Sampai yang bentuk kereta Nah, totalnya itu ada 566 picis ya Kalau di keterangannya kan Kita dapat 560 picis Jadi ini ada lebih 6 picis Nah, ini yang saya suka ya Dari balok susun dari KKV ini Nah, ini semuanya itu ketika dipasang itu kokoh ya Atau seret ya Bahkan kita bisa gabungin semuanya menjadi satu Tanpa dia terlepas ya Coba sebatayan kita cek aja ya Bagaimana kokohnya balok susun dari KKV ini Jadi ini gampang lepas Walaupun ini udah panjang banget ya Nah, kalau balok susun yang lain ini udah pasti jatuh Nah, karena mungkin dari KKV ini mempertimbangkan Faktor kekokohan dari balok susunnya ya Karena emang kalau untuk balok susun itu Masalah utamanya itu Kadang suka kendor ya Apalagi kalau udah sering digunakan Nah, bahkan untuk yang ukuran 2x2 sampai 2x8 ini Ini di tengahnya itu ada kayak grip ya Sehingga kalau dipasang ini Jadi lebih kencang Nah, ini sangat mempermudah kita untuk menyusun balok susun ya Jadi ini bisa lebih kokoh lagi ya Terima kasih buat KKV yang udah memperhatikan detail ini ya Kita dapatkan satu yang lebar banget ya Saya nggak tahu ini ukuran berapa ya Cuma ini lebar banget dan bisa kita gunakan ya Dengan balok susun yang lainnya ya Jadi saya ada ide nanti kita bisa bikin rumah 2 lantai ya Dengan ini dengan mudah ya Tanpa harus kita kesusahan bikin bagian lantai keduanya Karena ini bisa dipasangkan dengan balok susun yang lainnya Nah, cuma ini ukurannya kan kecil banget ya Nah, ini kita coba bandingkan dengan balok susun yang biasa kita pakai ya Ini ukurannya itu kecil banget Jadi mungkin nanti kalau kita bikin video pakai balok susun KKV Kita bikin playlist tersendiri ya Oke, walaupun tadi kita udah sempat memuji ya Bagaimana detailnya dari balok susun KKV ini Cuma bentuknya itu masih terlalu standar ya Nah, ini koleksi dari kita ya Yang bentuknya itu macam-macam Dari yang roda ukuran 2x2 Terus kita dapat bentuk trapezium Dan yang trapezium sendiri ini Macamnya ada 3 ya Dan kita juga punya koleksi ukuran 1x1 ya Walaupun KKV ini ada ukuran 1x2 Cuma dia nggak ada ukuran yang 1x4 ya Yang tipis Dan 1x6 Yang tipis dan panjang ya Nah, mungkin ini bisa dijadikan masukan buat KKV ya Next time ditambah lagi bentuk-bentuknya ya Ini kalau bisa ditambah lagi Mungkin bakal jadi balok susun favorit ya Karena di samping dia serat atau koko Variasinya juga macam-macam ya Cuma untuk yang sekarang ini Bentuknya itu masih terlalu standar ya Jadi kita nggak bisa bikin bentuk-bentuk yang unik-unik ya Karena di channel Oyan TV ini Kita banyak bikin bentuk-bentuk karakter ya Sedangkan untuk yang bentuk karakter itu kan Dia butuh lebih banyak detail ya Jadi kita butuh bentuk-bentuk yang unik-unik yang aneh-aneh ya Jangan hanya bentuk kotak aja Karena itu kalau dibuat tuh karakter agak susah ya Karena terlalu standar Oke, jadi begitu saja ya Untuk unboxing dan review balok susun dari KKV Oke, buat sobatnya yang udah menyimak video ini Dari awal sampai selesai Saya ucapkan terima kasih Jangan lupa like, komen, dan share Dan jangan lupa subscribe buat kalian belum subscribe Aktifkan tanda loncengnya Agar sobatnya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Oyan TV Sampai jumpa lagi di unboxing berikutnya ya